Jika secara umum penggunaan pupuk yang mengandung nitrogen itu bukannya menekan pertumbuhan jamur patogen yang dapat menyebabkan kerusakan tanaman. Malah sebaliknya penggunaan pupuk yang mengandung nitrogen justru akan mempermudah proses penyebaran dari jamur patogen untuk merusak tanaman kita. Akan berbeda terbalik dengan pupuk yang satu ini di mana pupuk suma SP dan SR ini dikabarkan bisa menekan perkembangan jamur patogen penyebab kerusakan pada tanaman kita. Maka oleh karenanya untuk dapat memastikan apakah itu benar apakah itu salah penggunaan pupuk suma kita kali ini kita coba aplikasikan dengan sedikit berbeda. Assalamualaikum, salam sejahtera dan terima kasih Anda sudah kembali ke channel kami. Dan dulu pada hari ini kita sedang melakukan penyemprotan tambahan pupuk suma SP dan suma SR. Penyemprotan kita ini adalah penyemprotan ketiga menggunakan pupuk suma SP dan suma SR. Dan kondisi tanaman padi kita hari ini luar ini sudah berusia 38 HST tentunya ini adalah masa-masa mempersiapkan proses kehamilan dari tanaman padi kita. Tentunya tanaman padi yang sedang menuju masa-masa kehamilan dia membutuhkan banyak energi untuk dapat merawat dan mensuplai janinnya agar nanti yang keluar itu benar-benar sehat, benar-benar bersih dan tidak stunting sama sekali. Maka penggunaan pupuk kita kali ini selain bertujuan untuk menjaga-jaga masa kehamilan tersebut tentunya juga dapat menekan pertembuhan jamur patogen yang dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman padi kita. Sekurang-kurangnya seperti yang sudah terlihat di tanaman saudara-saudara kita pada padi saudara-saudara kita di sini, mereka sudah mulai terserang penyakit plus daun yang sangat luar biasa sekali. Maka berdasarkan informasi yang kami terima, penggunaan pupuk suma SP dan dikawinkan dengan suma SR dapat menekan pertumbuhan patogen jamur-jamur yang dapat merusak tanaman kita. Maka oleh karenanya lur, pada penyemprotan ketiga hari ini pada usia 38 HST penggunaan pupuk suma SP dan suma SRnya kita coba dengan dosis yang sedikit berbeda. Nah namun sebelumnya lur, sebelum kita ke proses pengadukan penentuan dosisnya, tentunya kami berharap dari saudara-saudara yang sudah pernah mencoba pupuk suma SP dan suma SRnya untuk tanamannya, apakah padi ataupun tanaman lainnya dan memiliki pengalaman unik tentang pencegahan daripada jamur-jamur yang menyebabkan kerusakan, silakan sedulur bergabung di kolom komentar. Atau sebaliknya ada sedulur yang sudah pernah menerapkan pupuk suma SP dan suma SRnya namun tanamannya masih jamuran juga, silakan sedulur berikan komentarnya. Nanti kita coba analisa apa saja penyebabnya dan apakah pupuknya memang tidak bisa menekan jamur tersebut. Baik sedulur, terima kasih sebelumnya. Serta bagi sedulur yang baru bergabung, kami harapkan jika memang bisa, mohon supportnya untuk kami, subscribe, dapatkan notifikasinya, serta dibagikan video ini ke rekan-rekan kita yang lainnya. Baik, terima kasih sekali lagi. Dan sedulur, langsung saja kita ke proses penentuan dosisnya, langsung kita ke pengadukannya. Pertama sekali sedulur, untuk penggunaan pupuk suma SP kita kali ini, kita coba berikan dosis yang lebih tinggi, yaitu kita gunakan 4 tutup botol untuk 1 tangki penyemprotan. Nah, suma SP-nya kita berikan 4 tutup botol dan jangan lupa dikocok terlebih dahulu sebelum digunakan. Dan setelahnya langsung kita berikan 4 tutup botol, kita buat di tempat pengadukan terpisah. Dan setelahnya langsung kita berikan pupuk suma SR-nya. Nah, yang jadi catatan pentingnya adalah di penggunaan suma SR-nya, di mana suma SR yang kita gunakan hari ini, sekalipun suma SR itu peruntukan dasarnya adalah untuk tanaman generatif, namun karena ada informasi yang kami terima bahwa suma SP dan suma SR bisa menekan perpumbuhan jamur patogen, maka pada kesempatan hari ini suma SR-nya kita mainkan 1 saset 100 gram untuk 2 tangki penyemprotan. Dan seperti biasa lor, suma SR ini kita aduk terlebih dahulu pada tempat terpisah, baru kemudian kita bagikan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan pada penyemprotan hari ini suma SR-nya kita pergunakan untuk 2 tangki penyemprotan. Maka adukan-adukan seperti ini, ini langsung kita menggunakan takaran insting, takaran naluri, langsung kita bagi 2. Nah, setelah selesai diaduk kembali, masukkan ke tangki penyemprotan dan lanjutkan penyemprotan. Untuk teknik penyemprotannya sendiri, sebaiknya jika memang memungkinkan, lakukanlah penyemprotan yang bisa mengenai bahagian ujung daun, pangkal daun, pangkal batang, dan tanah. Jika memang bisa, itu lebih baik. Karena kenapa? Kedua pupuk ini dapat diresap melalui daun, dapat diresap juga melalui akar, dan proses penyerapannya juga sangat-sangat baik sekali. Namun jika itu tidak bisa dikerjakan, artinya lakukan saja penyemprotan melalui atas daun secara merata. Dipastikan saja secara merata agar setiap batang tanaman padi kita terkontaminasi langsung dengan pupuk yang kita berikan. Nah, Dulur, kembali lagi ke hal yang agak membenyungkan, di mana penggunaan pupuk Suma SP dan Suma SR itu katanya bisa menekan pertumbuhan camur patogen penyebab kerusakan. Nah, menurut kami, Dulur, ini masih asumsi kami, jika memang ini salah silahkan diperbaiki. Jika pendapat kami ini tidak benar, maka itu adalah kebodohan kami. Nah, menurut kami, kenapa kedua pupuk ini bisa menekan pertumbuhan camur patogen? Pertama sekali karena kendungan nitrogen dari keduanya ini tidak terlalu banyak juga. Hanya saja unsur nitrogennya memang ada, namun dengan komposisi yang tidak banyak. Kemudian di samping itu ada komposisi-komposisi tambahan yang itu bisa membantu tanaman untuk membentuk imunnya sendiri. Dan mungkin juga, Dulur, ini pendapat kita, ini asumsi liar kita, jangan dibawa kemana-mana karena ini liar tidak bisa kita bertanggung jawabkan secara ilmiah. Tentunya untuk setiap produsen, setiap formulator pesticida pasti memiliki ciri khas atau kode kunci yang itu menjadi hak patent untuk setiap pihak yang menyediakan produk tersebut. Maka menurut kami, kami yakin di dalam pupuk suma SP dan suma SR ini tentunya ada zat aditif tertentu yang ia selain bisa untuk membentuk imun pada tanaman, kemudian juga tentunya dapat melindungi tanaman dari serangan jamur. Mungkin jika kita pikir secara logika biasa, secara logika dasar, hal itu tidak akan ketemu. Namun lagi-lagi kita kembali ke pemikiran positif, di mana formulator pupuk ini tentunya sudah menyuntikkan zat aditif tertentu yang itu memiliki fungsi sebagai imun terhadap tanaman. Maka oleh karenanya tak heran dengan kombinasi nitrogen yang rendah, kemudian ada komposisi unsur yang lain, dan jika memang ia ditambahkan dengan zat aditif tersebut, maka proses pencegahan dan pembentukan imun tanaman dari serangan jamur tentunya adalah hal yang biasa-biasa saja. Namun apapun itu lor, kita tunggu saja hasilnya. Karena di sini lor sangat mudah untuk kita buktikan itu mengingat tanaman padi di sekeliling kami terserang jamur belas tahun secara luar biasa. Nah, maka nanti kita buktikan, kita lihat apakah perkembangan tanaman padi kami sekurang-kurangnya bisa di atas rata-rata. Atau jika tanaman padi kami ternyata sama saja seperti saudara-saudara kita, maka itu sudah cukup membuktikan bahwa summa SP dan summa SR ternyata tidak bisa menekan pertumbuhan jamur patogennya. Maka oleh karenanya, jika Anda penasaran dengan hasilnya, itu sama dengan kami karena kami juga penasaran, nantikan hasilnya dan ikuti terus perkembangannya melalui channel kami. Dan untuk lebih memahaminya, lebih jelas, silakan bergabung di playlist khusus pupuk summa yang kami buatkan, playlist penasaran. Semoga nanti penasaran kita terjawab sampai pada masa panin tanaman padi kita. Dan baik sedulur, mungkin untuk kesempatan hari ini itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ini menjadi referensi, menjadi perbandingan, dan hendaknya menjadi solusi untuk sahabat semuanya. Selamat beraktifitas, doa kami semoga semuanya dimudahkan dan dilancarkan, serta cuannya semakin banyak. Salam hormat, salam ta'zim, salam Indonesia ku. Kita doakan Pak Presiden yang sehat agar pertanian kita semakin maju. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat menikmati.